Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Kali ini saya mau mengajak kalian semua Jalan-jalan di perkebunan anggur di Australia Nah ini teman-teman Anggur cukup, perkebunan ini cukup luas Disini ada berbagai macam Varietes anggur Umumnya yang kita kenal Anggur merah dan anggur hijau Tapi anggur disini yang hijau Ada berbagai macam jenis ya teman-teman Ada seperti yang saya akan kunjungi sekarang ini Ada anggur manindi, sultana Yang merah itu ada crimson Ada juga yang warna hitam Black sapphire Atau sweet sapphire ya Nah ini sekarang Kita akan melihat-lihat Di pohon ini ya Yang disini nih Ini anda bisa lihat teman-teman Nah disini bawah hanggur Nah ini kira-kira kalau sudah besar nanti Di saat panen Beratnya sekitar 1 kilo Nah ini lihat teman-teman Ini cukup luas juga Ini satu row ini Kurang lebih Ada sekitar 50 pohon ya Nah ini coba lihat teman-teman Buahnya besar-besar Nah ini Saat panen Pada bulan Januari Februari ya Kalau anggur hijau jenis sultana Itu panennya biasanya di Februari Kalau Januari Anggur yang jenis Manindi Ini masih muda teman-teman Coba lihat ini Ini nanti bisa akan menjadi besar Ini lihat nih Bisa kalau yang besar ini Bisa mencapai 1,5 kilo Sampai 2 kilo teman-teman Ini buahnya cukup lebat juga disini nih Biasanya Yang saya tahu Satu pohon ini Kalau lagi buahnya bagus Lebat gitu Satu pohon ini bisa sampai 3 3 box Dimana satu box itu Bisa mencapai berat 10 kilo Jadi 30 kilo ya Sampai 40 kilo dalam satu pohon ini Tapi ini mungkin ya Sekitar 2 kilo lah Eh sorry 20 kilo atau 2 box Karena ini buahnya agak jarang sedikit Tapi ada beberapa pohon juga Yang buahnya yang sangat lebat teman-teman Coba lihat ini Sekarang saya mau lihat Anggur jenis Tetap Masih tetap Anggur hijau Tapi Jenisnya berbeda Kali ini yang saya Pengen Lihat Anggur Jenis manindi Ini manindi ya Manindi kan Nah ini teman-teman Coba lihat disini Nah ini teman-teman Ini manindi Ini manindi ya Bukan ini sultana ya Ini manindi kan Nah ini manindi jenisnya Lebih besar-besar teman-teman Lihat nih Nah ini jenis manindi Ini Oke jadi dia Berbeda dengan yang tadi Yang sultana tadi Nah sultana tadi kan Dia Berinya dia Apa namanya Agak panjang-panjang ya Kalau disini agak bulat sedikit Ya Agak bulat-bulat dia Nah ini panennya bulan Januari Sekarang Saat video ini Saya buat Ini di bulan Desember ya Jadi Belum bisa panen Ini Di ekspor ya Ke Tergantung sih Permintaan Ada yang Ke Jepang Ada yang juga Ke Indonesia Ada juga Ke Mana ya Ke Cina Nah biasanya Cina Kalau jenis Crimson Biasanya Cina Nah lihat teman-teman ini Nah ini Seperti yang Teman-teman lihat ya Ini satu roh ini ya Di tengah-tengahnya Ini ditanamin Rumput ya Ini gunanya Supaya Apa namanya itu Supaya teduh gitu loh Artinya Karena anggur ini Tidak boleh terlalu panas Jadi ini sebagai Peneduh saja gitu Supaya Berkurang panasnya gitu Makanya di tengah-tengah Dikasih rumput Coba lihat Suit Sapphire Sekarang saya akan Pergi ke blok Suit Sapphire Jadi disini Dibagi dari beberapa blok Ini satu blok Coba lihat teman-teman Ini Dari sana Kesana itu satu blok Satu blok itu Terdiri dari beberapa Hekar ya Jadi Mungkin Hekar Hekar itu Mungkin berbeda dengan hektar Seperti di Indonesia ya Kalau disini hekar itu Hitungannya Ada 500 jenis Eh bukan Ada 500 pohon gitu Betul ya 500 pohon ya Jadi satu hekar itu 500 pohon Itu disebut satu hekar Dimana Cara mereka nanam itu Jarak tanamnya Ini teman-teman Dari Tiang ini Ya disini ada Tiga pohon Jadi jaraknya seperti ini Saya gak tau pasti Ini jaraknya ini Mungkin Satu meter Jadi Coba lihat Dari sana Satu Dua Tiga Tiga pohon Nah ini tiang lagi disini Nah Jadi total Satu hekarnya itu Ada 500 pohon Nah seperti itu Nah ini sengaja Tidak di Tidak dipotong dulu Nanti kalau menjelang panen Ini baru dipotong Pake mesin Supaya tidak mengganggu Di saat proses Pemanenan nanti Kalau anggur ini Anggur disebut dengan Anggur table ya Anggur table Semua jenis anggur makan itu Istilahnya anggur table Jadi Pemanenannya itu Tidak menggunakan mesin Jadi tetap Dia Menggunakan Manusia Tenaga manusia manual Sekarang Bulan Desember Di Australia Itu musim panas Teman-teman Berbeda dengan Di bagian Negara bagian Utara Dimana Desember Itu kan musim dingin Tapi di bagian selatan Termasuk Australia ini Musim Apa Desember adalah musim panas Sempat Suhu bisa mencapai 41-42 Jadi 40 ke atas Kalau Saat dia suhunya tinggi Ini tanaman anggur ini Banyak Memerlukan Air Nah sistem irigasinya ya Seperti ini Teman-teman ya Tetap sistem irigasi tetes Dia pake pipa disini Pake selang ya Disana tuh bocor Pake selang Jadi irigasnya tetes Selain juga pake sprinkle Seperti ini Oke sekarang Saya ngajak teman-teman Ke Blok Sweet Sapphire Jadi bloknya Seperti ini Ini dari sini Dari sini Dari kesana Sampai ujung sana Itu namanya Satu blok Ini terdiri dari Apa Terdiri dari Sekian hekar Sekitar Mungkin bisa mencapai Tiga hekar Tiga hekar Satu hekar Lima ratus pohon Berarti kalau dua hekar Seribu Kalau Tiga hekar Jadi tiga ribu pohon Dan begitu dan seterusnya Nah sekarang Saya ingin Ngasih tau ke kalian semua Menunjukkan ke teman-teman Bagaimana Sweet Sapphire Di saat muda Nah begini Bentuknya Penampaknya seperti ini Ini belum hitam ya Nanti ini di bulan Biasanya Maret Baru bisa dipanen ini Sebab dia itu Proses Warnanya itu Perubahan warnanya itu Ada Tiga kali perubahan ya Dari hijau Udah gitu jadi merah Jadi hitam Nah di saat hitam Baru bisa dipanen Ini saat mudah teman-teman Seperti ini Sweet Sapphire Banyak orang yang bilang juga Kalau di Indonesia Disebut anggur jari katanya Gitu Nah ini Lumayan Buahnya lumayan lebat ya Jadi Satu pohon ini bisa mencapai Tiga sampai Empat Empat box Atau empat puluh kilo Gitu Jadi Belum Belum ada yang Merah ya Nah ini masih Masih merah-merah sedikit Oke Masih merah-merah sedikit Seperti ini Oke Yang ini Tadi saya bilang Blok Sweet Sapphire Nah satunya ini Namanya Krimsem Sama Krimsem itu pun Anggur jenis Anggur merah ya Nah ini Tapi masih mudah Nah ini Lihat nih Dia bentuknya kecil-kecil Tapi nanti bisa akan menjadi besar Sebesar Mungkin sebesar Sebesar ribu jari lah Lebih kecil Lagi sedikit Ini jenis Krimsem teman-teman Biasanya ini Diekspor ke Jepang Lihat nih Ini masih mudah Jadi Di Australia itu Banyak sekali ada jenis Anggur Autumn Crispy Autumn Crispy Apalagi itu Autumn King Ya Banyak sekali Ada yang Namanya Anggur Adora Pokoknya Macam jenis Anggur Ada disini Sampai Gak tau Berapa ratus Jenis Anggur Gitu Oke teman-teman Sampai Disini dulu Video Untuk kali ini Kalau Kalian Tertarik dengan Video yang saya buat ini Silahkan Di subscribe Di Share ya Sebanyak-banyaknya Supaya Saya bisa Membuat video yang lebih Bermanfaat lagi Oke Salam sehat Salam sejahtera semua Terima kasih Sampai jumpa Bermanfaat lagi Sampai jumpa Terima kasih.